Terima kasih Anda kembali bersama saya, Prima Kinki dalam Berita Jumber. Pemirsa sebagai upaya untuk mengentaskan buta huruf hijaiyah, pemerintah Kabupaten Jumber menggelar gerakan Jumber mengaji pondok liling dari desa ke desa. Selain menyasar anak-anak dan remaja, sasaran kegiatan ini adalah ibu rumah tangga dan warga lanjut usia. Bersinergi dengan penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Jumber, gerakan Jumber mengaji pondok keliling oleh pemerintah Kabupaten Jumber, digelar sebagai upaya pengentasan buta huruf hijaiyah atau Al-Quran. Sasaran kegiatan ini tak hanya anak-anak dan remaja, namun juga kalangan ibu rumah tangga dan warga lanjut usia yang selama ini belum bisa atau belum lancar mengaji atau membaca huruf hijaiyah. Link cara dan teknik baca dan tulis huruf hijaiyah atau Al-Quran, materi yang diberikan diantaranya tentang tata cara sholat, bimbingan keluarga Sakinah serta kegiatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan. Gerakan mengaji pondok keliling sudah dilakukan di desa dan kelurahan di tiga kecamatan, diantaranya kecamatan Patrang, Sumber Sari dan Kali Watus dengan peserta mencapai kurang lebih 100 orang. Yang pertama adalah baca tulis Al-Quran, jadi memperbaiki bacaan yang masih salah, kemudian yang buta huruf Al-Quran kita ajarin dari awal, kemudian ada ibadah, jadi perlu tuntunan ibadah dari ibu pengajian, kita yang memberikan materi itu. Kemudian ada juga bimbingan keluarga Sakinah, ada lagi moderasi beragama, kemudian ekonomi kreatif dan produk halal, ada life skill berupa cooking class, beauty class, dan satu lagi ada go green atau lestarian lingkungan, dan kegiatan pada hari ini adalah salah satu program dari lestarian lingkungan yang dihitung oleh Ustaz Sibai. Kegiatan ini mendapat sambutan positif warga, karena mendapatkan ilmu agama Islam berupa mengaji sekaligus kegiatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan. Perasaannya ikut mengaji barangnya? Ya senang, senang karena ramainya saya kan ada beberapa huruf hijaya yang saya nggak bisa, insya Allah sekarang dengan adanya ini saya bisa, walaupun agak lama. Ini barang siapa aja yang mengaji? Dalam? Barang siapa aja yang mengaji? Ini sama tetangga, putra tetangga yang ajak saya ke sini. Ibu-ibu rumah tangga? Ya. Dengan kegiatan cumber mengaji ini, dapat ilmu baru ya? Ya, beneran. Banyak. Lain bisa belajar baca tulis Al-Quran, kegiatan yang dikilar secara gratis ini. Juga digemas dengan pelatihan ekonomi kreatif kewirausahaan, diantaranya membuat tas dari botol mineral bekas, maupun plastik kemasan kue. Kerakan cumber mengaji itu program kondok giling, kerjasama berhengkap dengan kemenangkap Pak Ketimber, khususnya di Kelurahan Cumber Sari. Ini ibu-ibu dari, ada yang dari KK, kemudian dari warga, mereka mengikuti program kondok giling. Dalam hal ini, sama-sama belajar mengaji untuk menuntaskan putaruh hijaya. Di Kelurahan Cumber Sari, dilaksanakan setiap hari selasa. Selain mengaji, juga ada tambahan buku, yaitu untuk kerajinan membuat tas. Mudah-mudahan kerjasama ini akan memberikan manfaat nilai ekonomi tambah bagi warganya. Seperti kata mempatah, tak ada kata terlambat untuk belajar, meski di usia senja. Kegiatan ini diharapkan sebagai upaya mengentaskan buta huruf hijaya bagi umat muslim, dan meningkatkan kecintaan, serta memahami isi kandungan Al-Quran. Dari Jumber, Yudisa di Jumber, Satu TV melaporkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala menerima mahasiswa baru tahun Akademik 2024-2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains Teknologi dan Industri terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunai. Jadwal Pendaftaran Gelombang 2, 20 Februari sampai 30 Mei 2024. Gelombang 3, 31 Mei sampai 21 Agustus, 2024. Informasi Pendaftaran 0821-4002-3227 atau 0812-5255-4205. Program Unggulan Junji Green dan Jumbo TV di luar negeri.